Pondok pesantren Al-Zaitun disebut memiliki bacaan syahadat sendiri. Hal itu diungkapkan oleh mantan pengurus Pondok Al-Zaitun, Ken Setiawan. Ken membongkar, syahadat yang diajarkan di Ponpes Al-Zaitun menyebut-nyebut negara Islam. Bacaannya diubah menjadi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Menurut Ken, modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Sholat juga belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Islam masih jahiliah, masih mekkah. Hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, Taubut, demokrasi, haram. Jadi sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menerima program negara. Karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya gak heran kan sholatnya di Al-Zaitun pakai jas, pakai dasi. Karena mereka badan selain-selain belum diwajibkan. Dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat masjah baru, pemikiran baru. Dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahdat mereka juga dirubah. Syahdatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Bareng siapa negara selain negara Islam, maka kafir. Terima kasih. Terima kasih.